Warga Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kelaten, Jawa Tengah pada Senin 1 November 2021 sempat dihebohkan dengan meninggalnya seorang ibu rumah tangga di rumahnya. Setelah pelaku berhasil ditangkap, kini saudara korban Eko Susanto mengungkap sejumlah fakta terkait sosok pelaku pembunuhan tersebut. Diketahui, diduga pelaku merupakan kakak ipar yang rumahnya masih bersebelahan dengan korban. Dikutip dari Tribun Solo.com, saudara korban Eko Susanto saat dikonfirmasi pada Selasa 2 November 2021 mengungkap sosok pelaku pembunuhan korban, Hani Dwi Susanti, 28 tahun. Ia mengatakan, diduga pelaku bernama Sarbini yang masih merupakan kakak ipar korban sendiri. Sarbini juga merupakan warga di Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Eko mengungkapkan rumah pelaku bahkan bersebelahan dengan rumah korban. Menurutnya, pelaku pernah memaki korban dengan kata-kata kasar hingga suami korban tak terima. Ia menerangkan pelaku memiliki sifat sombong dan terkadang melakukan hal-hal yang dianggapnya kurang bisa dimengerti. Eko mengatakan pelaku berprofesi sebagai supir teruk dam. Sebagai informasi, seorang ibu rumah tangga bernama Hani Dwi Susanti dikabarkan meninggal dunia pada Senin 1 November 2021 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kematian korban berawal setelah meminum minuman dari kulkas dalam rumahnya yang diduga sudah diberi racun. Kemudian, Polres Kelaten melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil menangkap pelaku di rumah temannya yakni di Wonogiri, Jawa Tengah pada Selasa 2 November 2021. Menurut KBO Reskrim Polres Kelaten, Ibtu Eko Pujianto mengatakan, pihaknya sudah mengamankan barang bukti berupa sisa minuman yang diduga berisi racun yang diminum oleh korban tersebut. Sampai saat ini, polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik. Dia menerangkan, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapel Reskelaten. Jika terduga pelaku terbukti melakukan pembunuhan berencana, terduga bisa dijerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu, selesai korban di autopsi, jenazah kemudian dimakamkan di Desa Taji, Kejamatan Jui Ring, Kelaten, Jawa Tengah pada Selasa 2 November 2021 dini hari. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!